halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di alamin walet jambi channel inspirasi untuk usaha gedung walet oke teman teman ini update terbaru untuk gedung 4x12 x4 lantai teman teman jadi ini kan coran tapak sudah selesai semua ya coran tapaknya sudah clear jadi kita memasang fondasi lajur fondasi lajur itu memang kita menggunakan batu kali nah ini galian sudah selesai semua nah ini yang baru selesai nah ada pun caranya untuk pemasangan fondasi lajur fondasi batu kali ini kan memang sebenarnya sih kalau tanah keras biasanya saya tidak menggunakannya karena disini berpasir jadi tumpuannya juga dari beban beban dari atas itu memang bertumpu di fondasi jalur ya kalau misalkan gaya tarik dan gaya tekan itu memang harinya pasti ke tiang utama seperti itu ini sebagai 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 apa sebagai pembantu untuk menahan beban dari atas nah oke ada pun caranya pemasangan batu kali itu sangat simpel teman teman ya jadi ini kan jalur 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 yang akan saya isi batu kali ya nah yang pertama memang harus kita ini bekas bekas coran itu kan ada pasirnya ya pasir yang setelah kita timbun tadi itu kan ada ada menimbulkan pasir-pasir yang di atas fondasi fondasi tapaknya nah jadi itu harus kita bersihkan teman teman ya kemudian setelah itu ini kan batu kalinya gede-gede ya nah sebentar pak D itu harus disiram dulu siram dulu bagian yang itu yang ini ya ini harus disiram menggunakan air yang sebelah sana pak D ya itu disiram siram pakai air ambil air dulu nah ini galian lebarnya ini teman teman 30 cm ya 30 cm atau 35 cm jangan terlalu lebar ya kedalaman 50 cm dari selup nah jadi ini biar gak terlalu boros jangan terlalu lebar usahakan itu memang siram sampai sini pak D ya ini ini juga siram nah itu disiram semua ya teman teman biar ketika ada adukan itu gak terlalu gak langsung meresap tidak langsung meresap ke ini ke adukan yang kita gunakan ada pun adukan yang saya gunakan itu yang saya menggunakan ini ya adukan biasa adukan 1 2 3 teman teman kenapa karena memang kalau pasangan batu bata itu kan semen pasir aja tapi kalau ini saya menggunakan adukan yang menggunakan ini menggunakan semen pasir dan menggunakan batu juga kenapa karena biar kekuatannya lebih maksimal teman teman ya biar kekuatannya lebih maksimal bisa menahan beban ataupun beban dari segala arah seperti itu ya nah oke kita siram kemudian nah setelah disiram masukkan batunya batu besar batu batu besar itu nanti baru baru disiram siram ini ya siram gunakan coran ya nah oke masukkan seperti itu masukkan semua langsung masuk aja langsung masuk aja langsung masuk oke masukkan ratakan semuanya isi semua baru disiram nanti menggunakan menggunakan coran seperti itu ya nah oke seperti ini prosesnya biar lebih cepet jangan dipasang kayak masang batu bata teman teman itu terlalu lama terlalu memakan waktu sebentar ini kan kenapa harus dikasih adukan karena biar dia satu sama lain itu saling merekat ataupun ketika ada pergeseran itu semuanya bergerak gitu loh jadi enggak 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 satu aja yang bergerak seperti itu nah oke ratakan semua kalau misalkan pakai batu bata beda lagi ya kalau batu bata itu harus dikasih adukan kalau ini kan ada yang ini ya teman teman ya ada yang kopong-kopong ada yang kopong-kopong seperti ini nah itu fungsinya kenapa harus diisi diisi coran ya diisi coran itu biar biar semuanya terisi teman teman ya itu isi yang kecil tuh kecil-kecil aja nah oke siram-siram siram dulu nah kemudian ini corannya corannya itu disiram nah itu caranya biar tepat jangan pasang sekok satu 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 terlalu ini terlalu lama gitu loh terlalu lambat ini cara tepatnya seperti ini nah biar gak terlalu boros juga ini kan pori-porinya banyak teman teman ya jadi itu kita kasih kerikil ya adukan coran adukan coran adukan coran biasanya kan kalau orang digunakan itu adukan adukan pasangan bata kalau saya enggak biar lebih joss lah pokoknya teman teman ya nah oke siram lagi pak di masih kurang tuh nah oke siram-siram dulu ya oke siram pakai coran nah oke pak di masukkan batunya lagi pak di sini dulu ini ada benangnya ya jadi harus di benang dulu teman teman jadi benang itu ada dua disini benang selup atas selup sama bawah selup jadi batu ini cukup dipasang batas selup bawah selup bawah kalau yang benang di atas itu di selup atas jadi 25 cm jaraknya ini udah kendor ini tadi abisnya sebenarnya udah ditariknya nah ini sih yang kecil-kecil itu tadi yang kecil-kecil diisi nah gitu ya oke selip-selipnya nanti disiram lagi kayak gitu terus sampai ambang maksimal udah udah tercapai nah oke ini lebar ini nya eh 30 cm teman teman lebar jalur-jalurnya ini ini bukan ini garis-garis asnya ya jadi ini pas 4 meter batas pinggir batas pinggir nah oke seperti itu terus ya setelah disusun satu jalur siram lagi seperti itulah guys ya mau pasang satu-satu tepor lama gini mah cepet sekali ya sebenarnya itu terisi pasti itunya yang selah-selahnya itu terisi oke siram terus siram nah seperti itu itu kan selah-selahnya terisi ya teman teman ini ini yang sudah jadi ini udah udah beres ini teman teman ya nah ini kemudian nanti ini kita kurung fondasinya ini kita kurung baloknya ini kita kurung kemudian setelah ngecor itu ngecor barengan barengan semua selup semua selup langsung dicor jadi ini rata-rata seperti ini ya nah ini rata ini nanti ngerangkai besi disini teman teman nah ini juga dikurung nanti oke seperti itu ya sepangat-sepangat terus untuk petani walet ini nanti kita turunkan setelah selup terpasang pasirnya ini jangan diapa-apain dulu pasirnya teman teman apa tanah-tanah galiannya jangan diapa-apain setelah terpasang semuanya selupnya nah baru nah ini lurus semua kan ini harus lurus jalur semua oke nah ini nanti dikurung pokoknya asal terkurung teman teman biasanya kan orang menggunakan ini ya menggunakan papan yang bisa dilepas kalau saya biar seperti ini aja ya biar dia kekuatannya maksimal nanti ngacornya juga bareng-bareng nanti ya jadi double-double ini double tapak ini tapak penopang di bawah selup jadi memang dia maksimal hasilnya oke guys seperti itu ya jangan lupa di subscribe di like dan di share nyalakan notifikasinya agar semangat semakin semangat ya untuk membuat membuat video-video tentang pembangunan gedung walet nah ini nanti setelah ini kita akan merangkai besi disini kita rangkai besinya nah ini tapaknya ada yang sampai 3,5 teman teman mantap pokoknya ini nanti kita kasih stack ya stack untuk bangunan berkelanjutan oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih